Al-Fatihah Tidak ada kata tanda kutip wajib menggunakan hijab di dalam ayat tersebut Karena wanita tersebut dengan kekeh jika memang ada kalimat wanita wajib berhijab tunjukkan Ketika saya mencoba menerangkan saya cek translate memang tidak ada kata wajib Jadi saya tidak mampu menjelaskannya Tapi saya yakin jika perintah Allah bukan tawar menawar lagi Mohon sekiranya Ustaz dapat menjelaskan kewajiban wanita berhijab Walaupun di dalam Al-Quran di terjemahan bahasa ini tidak ada kata wajibnya Jajak Allah Semoga Allah memberikan rahmat kepada saudari kita yang bertanya Dan pertanyaan ini yang diwakilkan oleh saudari kita Kita sangat berbahagia Ini menunjukkan bagian dari kekuatan iman yang ingin menggali lebih jauh Tuntunan dari firman Allah SWT Baik, secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa Beliau mendapatkan pertanyaan dari saudari ia Tidak ada kata perintah wajib Di terjemahan Ingat, di terjemahan Tidak ditemukan di terjemahan kata wajib Dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab Tadi menyebutkan surah Al-Nur dengan Al-Ahzab Baik, sebelum kita sampai ke suratnya Itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 Al-Nur ayat 31 Dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59 Sebelum sampai ke dua surah dan dua ayat itu Saya ingin berikan penjelasan dulu ya Perjemah itu Itu adalah tampilan Makna tekstual Tampilan makna tekstual Dari sumber kalimat Ya tertentu Yang ingin disampaikan kepada kita Keumuman makna tekstualnya Karena sifatnya tekstual Maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat Tanpa mengandung unsur-unsur hukum Yang terdapat di dalamnya Jadi kalau terjemah itu Secara umumnya belum mencakup tuh Cakupan hukum Dia hanya menerjemahkan tekstual saja Contoh begini Kalau di Quran ada kul Maka diterjemahkan dengan katakan Nah dia gak akan berbicara Apakah sifat katakan ini Hukumnya wajib Atau sunnah Atau boleh saja Yang penting ada kul Terjemahkan katakan Ya kutiba terjemahkan Diwajibkan Ya bisa di setiap kalimat Akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja Dan terkadang begini Terkadang Bahkan terjemah itu Tidak bisa masuk Pada makna Yang dalam Yang membedakan dua kata yang mirip Ya padahal Konteksnya bisa berbeda Diterjemahkannya sama Contoh begini Apa artinya insan Manusia Insan manusia Apa artinya ins Ya ma' syar al-jinni wal Ins Manusia juga Apa artinya nas Qul awdhu l-robin Nas Manusia juga Bayangkan Ins manusia Insan manusia Nas manusia Kalau ketiganya Terjemahannya sama-sama manusia Kenapa diungkapkan Dengan kata yang berbeda Ya Baik Wahyu pertama turun apa Ikra Artinya apa Bacalah Nanti anda buka Quran surah ke-29 Ayat 45 Disitu tulisannya Utslu Ma' uhya ilaika minal kitab Ketika dibuka terjemahan Maknanya sama Bacalah Yang satu Bacalah Yang satu Bacalah Padahal dua katanya Diungkapkan oleh Al-Quran Dengan kata yang berbeda Satu ikra Kedua Utslu Nah karena itu Poin pertama Kita ingin ambil garis besar dulu Bahwa terjemah itu Tidak membawa hukum fikih Ya Tapi hanya menampilkan Makna tekstual Dari rangkaian Kata yang diterjemahkan Ya Jadi hanya menampilkan Kata tekstual saja Kalau kita ingin mengambil Hukum Dari terjemahan itu Maka kembalikan kepada Kalimat asalnya Dengan menerapkan Kaedah-kaedah hukumnya Baik Contoh begini misalnya Kita kembalikan ke ayatnya Baik Tadi disitu berbicara Surat An-Nur Surat ke-24 Ayat 31 Itu berbicara tentang Hijab Lebih tepatnya Dasar hijab Yang berbentuk Yang paling dasar Yaitu kerudung Ya Allah berfirman Wa kullil mu'minati Yagbudna min absarihinna Dan Muhammad SAW Katakan Ya Pada setiap perempuan beriman Hendaknya Yang memalingkan pandangannya Dari yang dilarang Ya Palingkan pandangannya Dari yang dilarang Wa yahfazna furujahunna Dan jaga kehormatan dirinya Ya Jangan berzina Jangan selingkuh Nah Yang paling menarik Sampai nanti muncul kalimat Dari Allah SWT Jadi kata Allah Sebelumnya Jangan menampakkan tampilan dirinya Kecuali yang tampak saja Ada yang menafsirkan nanti Wajah dengan telapak tangan Kemudian Nah ini dia Pakaikan kerudungnya Sampai dengan ke dada Ya Sampaikan pada perempuan Pakai kerudung Ya Batas paling minimalnya Sampai ke Kedada Kalimat Quran dia Ini berbunyi Katakan Sampaikan Kemudian Jangan Ya Kemudian Perintahkan Untuk melakukan Jadi bahasa Qurannya Kalimatnya Kul Katakan Ya Kemudian Hendaklah Nah ini Ketika ada Satu kalimat Dari atas Kepada yang bawah Tingkat yang tinggi Kepada yang rendah Ya Dari Allah SWT Tingkat paling tinggi Kepada Nabi Utusannya Maka dalam bahasa Arab Disebut Amr sifatnya Perintah Saya pimpinan Saya pimpinan di perusahaan Ya Anda karyawan Saya katakan begini misalnya Tolong ke bawah Ya Baik Ambil teh di bawah Baik Maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya gak katakan Wajib Tidak kan? Saya katakan Perintah Tolong ke bawah Ambil teh Nah ini Allah menyampaikan Kepada Nabi Katakan pada semua Perempuan-perempuan Palingkan wajahnya Dari yang dilarang Jaga kehormatan dirinya Jangan berzina Jangan tampakkan Bagian tubuhnya Kecuali yang biasa Nampak saja Baik Ada yang mengatakan Wajah dan telapak tangan Lalu pakai Kerudung sampai ke dada Baik Karena kalimatnya Sifatnya perintah Walaupun tidak mengandung Kata langsung Wajib disitu Maka dikembalikan Kepada dasar fikih Dasar fikih Fikih itu Produk pembentuk hukum Jadi kalau Al-Quran Sumber hukum Kalau menjadi sebuah Ketentuan hukum Namanya fikih Fikih punya dasar Namanya Kawaid fikih Ya Pokoknya disebut Usul fikih Bingung ya Karena itu Tidak mudah Jadi kalau belum Paham kaedah Jangan bicara hukum Ini biarkan ulama Sama kayak Kita nyari obat Kan kita tanya dokter Terus dibikin ramuan Jadi jangan semua orang Bisa ngasih obat Semua ada Ada spesialisasinya Nah maka di usul fikih ini Ada kaedah berbunyi begini Asal makna sebuah perintah Itu mengandung hukum wajib Ini tidak harus Kalimatnya langsung berkata Saya wajib kan Muhammad katakan pada umatmu Saya wajib kan Tidak Jadi setiap ada unsur perintah Ya Maka sifatnya wajib Setiap ada unsur larangan Lah jangan Jangan itu kan perintah Untuk meninggalkan Disebut larangan Perintah mengerjakan Perintah meninggalkan Perintah meninggalkan disebut Nahyun Larangan Perintah mengerjakan disebut Amrun Lakukan Ya Maka sepanjang ada kalimat Dari Allah kerjakan Lakukan Itu sifatnya perintah Maka dalam kaedah dasar fikih Dasar hukum Islam Jika ada nada perintah Maka sifatnya wajib Kecuali ada keterangan lain Yang menjadikan kewajiban itu Turun tingkat hukumnya Menjadi sunnah atau mubah Standar Nah contoh Poligami Kenapa ketawa Kenapa ketawa Misal Quran surah keempat An-Nisa Tentang poligami Ayat 3 Ya Jika engkau khawatir Tidak mampu Berlaku adil pada Anak-anak yatim ini Ketika engkau ingin Menikahinya Ya Dalam hal perawatannya Maka Perintah sifatnya Nikahi Kata Allah Silahkan nikahi Ya Untuk bisa membantu Merawat mereka Kamu boleh Nikahi Bisa 2 3 Atau 4 Ya 2 3 Atau 4 Kalau dibaca Sampai sinisanya Jadi perintah Maka wajib Artinya Kalau yang enggak poligami Dosa Ya kan Tapi kita teruskan ayatnya Fa'in Fa'in khiftum Di gambih Karena ada keterangan lain Yang menjadikan Kalimat perintah Turun Ya Bisa menjadi sunnah Mubah Atau bahkan Turun Nanti geser ke kiri Makruh Ya Kalau dikerjakan Jadi buruk Misalnya Atau Muncul suasana Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Pertama Kita bisa simpulkan Bahwa Kalimat Wajib Ya Di dalam ayat Quran Surah ke 24 Nur Ayat ke 31 Itu ditemukan Dari Bentuk katanya Ya Dalam bahasa Al-Quran Ya itu Siwat Kalau dalam bahasa Arab Dari unsur Bentuk katanya Yang berupa Perintah Sedangkan Perintah Diartikan sebagai Wajib Dilihat siapa sini? Nah Itu baru kerudung Ini yang paling pokok Dasar Jadi bagi perempuan itu Sekecil-kecilnya Berkerudung Nah Ya Jadi kalau Sekecil-kecilnya Berkerudung Batasnya sampai dada Ya Cuma kan gini Di zaman Nabi itu dulu Belum ada mukena Seperti kita sekarang Ya Kain boleh jadi terbatas Jadi kalau muncul Perintah sholat misalnya Ya Atau misalnya Ini ketiup angin sedikit Bisa terbuka Dan sebagainya Kan Nah ini Karena itu Dalam hal tertentu Muncul kejadian Ada sebagian perempuan Malam-malam mau ke toilet Diganggu oleh Pereman-pereman Di awal masa Islam Jadi pereman sudah ada dulu Cuma pada taubat Jadi kalau sekarang masih ada pereman Telat gitu Telat Jadi diganggu Saat diganggu Dilaporkan pada Nabi esoknya Turunlah Quran surah ke 33 Al-Ahzab Ayat 59 Ya Allah berfirman Ya ayyuhan Nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisa ilmu'minin Yudnina alaihinna minjalabi bihinna Ya Wahai Nabi S.A.W Katakan Perintahkan Kul Katakan Perintahkan Ya kepada istri-istri Anak perempuanmu Dan perempuan beriman Dimanapun Imannya dipertaruhkan Dipertaruhkan Apa yang dikatakan disini Mulai sekarang Rendahkan Ya Jilbabmu Kerudungmu itu rendahkan jilbabnya Jadi menutup Lebih bawah lagi Ya Masa Anyu'orofna falayudain Dengan demikian Dikenali Nanti kamu gak diganggu lagi Jadi Ayat ini ingin menegaskan Kerudung yang dipakai itu sebagai identitas Bagi seorang muslimah Yang kedua penanda kekuatan iman Ya kan Yang ketiga Kalau sudah mengenakan begitu Maka muslim-muslim Pria-pria Mesti peduli Kalau diganggu Mesti dilindungi Ini sebetulnya Jilbab itu Itu Allahuakbar Sayang Allah Jadi Bukti cinta Allah Kepada perempuan beriman Itu diturunkan jilbab Asalnya supaya gak diganggu Gitu Ini saking sayangnya Allah Pada setiap perempuan beriman Jangan diganggu perempuan beriman Ya Dari mana kita tahunya ya Allah Dia beriman Lihat Berjilbab gak Ini identitas pertamanya Di sepanjang Anda menemukan yang berjilbab diganggu Bantu mereka Kesulitan Bantu mereka Itu asalnya Jadi ketika diturunkan itu Untuk meringankan perempuan Bukan untuk menyulitkan Ya Yang kedua Ini memudahkan dalam syariat Jadi Kalau dilonggarkan itu Longgar Nanti kalau di Arab kan gak ada mukena Jadi dia bisa langsung dipakai untuk sholat Sekaligus langsung Ya Nah seperti ini Jadi serendah-rendahnya menggunakan kerudung Rendah itu Bukan menunjukkan Rendah tidak Karena nanti ada beberapa aktivitas Yang memang sulit dikerjakan Dengan menggunakan jilbab panjang Maka Paling minimal Sedada itu Ya Paling minimal sedada Jadi rendahkan dikit Itu kan Kalau kita ingin santai Perpanjang Tapi kan kalau Ada yang maaf ya Di pasar Berjualan sayur Macam-macam dan sebagainya Kesulitan misalnya Dalam pergerakan yang mobile Maka setidaknya Paling rendah dia Sedada itu Nah ini yang dimaksudkan Di dua ayat tadi Jadi Kata wajib Tidak tertuliskan Di terjemahan Karena memang Terkandung unsur hukumnya Di balik Kalimat perintah Di dua ayat tadi Nah Tapi yang ingin saya tekankan di sini Karena itu Belajar agama Tidak bisa Dicekupkan Dengan terjemahan saja Itu berbahaya Karena itu mesti bertanya Jadi jangan sampai disimpulkan Belajar terjemah Langsung paham Tidak Imam Al-Bukhari Menulis Hadisnya Sahihnya 16 tahun Ditulis 16 tahun Baru bisa disampaikan Anda baca Baru satu hari Atau 16 jam Tiba-tiba langsung jadi mufti Misalnya Jelas ya Sekiranya jelas ya Mirsa dimana pernah berada Jadi kesimpulan cepatnya Kata wajib Bila pun tak terdapat Secara tekstual di terjemahan Bukan berarti Hukumnya hilang kewajiban Tapi dilihat Dari Makna yang terkandung Di dalamnya Jika dia berbentuk perintah Maka menjadi wajib Jika kewajiban itu Diikat dengan syarat-syarat Atau kondisi terpentu Maka hukumnya bisa merubah Sesuai dengan Kadar perintah Yang dimaksudkan Wallahu ta'ala a'lam Bissawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.